Kabar berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Segerombolan remaja di Kejamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Bali terbiasa melakukan aksi perang sarung setelah sahur di bulan puasa. Namun demikian aksi ceria ini kerap berujung petaka. Lantaran perang sarung antar sejumlah kelompok remaja juga sempat memicu aksi tawuran. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalistri Wijaya Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Regen. Silahkan Regen dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rea, Libuners. Semoga dapat berada, dapat kami sampaikan bahwa aksi segerombolan remaja ini bermula usai sholat subuh perjamaah. Bisa dikatakan asmara subuh hingga matahari muncul. Nah, di tengah aksi bisa dikatakan bisa bermain, ceria, malah ini berujung petaka. Karena di mana remaja, aksi remaja ini saling serang menggunakan sarung mereka yang dipakai saat keluar setelah sahur. Namun, aksi ini terjadi antar remaja ini terjadi chaos sehingga memicu aksi tawuran. Beruntung, atas aksi perang sarung ini tidak ada korban jiwa, hanya saja terdapat memar atau di bagian tubuh yang terkena sabutan sarung dari segerombolan remaja ya. Aksi perang sarung ini sendiri terjadi di tiga titik wilayah Kecamatan Talang Ubi. Namun, untuk mengantisipasi perang sarung semakin meluas, aparat keamanan, baik Pores Bali, Satpol PP, dan OPD terkait. Terus melakukan sweeping, baik dari mulai subuh, setelah santap, bahkan sudah berbuka puasa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!